Sahabat, apa yang terbersih bila mendengar dengan nama Pantai Bing? Tentunya kita akan merespon yang berkaitan dengan warna. Pantai Tangsi atau yang lebih dikenal dengan Pantai Bing dari Pulau Lombok ini terletak di desa Sekasoh, Kecamatan Yerowaru, Lombok Timur. Dulu untuk mencapai ke Pantai ini sangat sulit, tapi sekarang sudah jauh berubah. Infonya, Pantai ini sungguh unik, memiliki warna pasir berwarna pink, tapi hanya bisa terlihat pada sore hari. Di kawasan ini masih sangat sepi, penjual makanan, minuman, dan peminapan masih belum ada. Maka wisatawan diharapkan bisa membawa bekal sendiri. Kalau lihat peta, jarak dari Mataram ke Pantai Bing adalah 78 kg. Sedangkan kebanyakan wisatawan sampai lokasi adalah siang hari. Sedang warna pink di pantai tersebut akan terlihat di sore hari. Maka jangan kecewa bila belum bisa mendapatkan warna pink tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di pantai ini, misal berperahu, snorkeling, berenang, berjemur, bermain pasir, dan hunting foto. Pantai pink ini memiliki air yang jernih dan tidak begitu berombak. Sehingga wisatawan dapat melihat karang-karang dan ikan-ikan yang berwarna-warni. Bila kita naik di perbukitan, akan tampak pemandangan jauh lebih memukau. Biasanya warna pink jelas tampak dari ketinggian ini. Tapi aku belum menyaksikan sendiri karena aku sampai di pantai ini pada siang hari yang sangat panas banget untuk ukuran orang Indonesia. Sementara aku duduk di gasipu saja. Seperti pada siang hari ini, pancaran sinar pink tidak tampak sama sekali. Berhubung gemerlepti yang belum tampak, maka kami kembali turun dari ketinggian perbukitan. Mengapa dinamai Pantai pink? Karena memiliki pasir pantai berwarna pink atau merah muda. Warna pink pada pasir pantai terbentuk dari butir-butir putih yang bercampur dengan serpihan halus karang merah yang telah mati. Bias sinar matahari sore dan terpaan air laut menambah kejelasan warna merah muda atau pink di pantai tersebut. Dalam hati aku juga bertanya, mengapa bisa tampak pinknya? Yuk kita simak penjelasan detail dari salah satu warga di Lombok ini. Selamat siang mas, namanya siapa? Selamat siang mas, nama saya Heri. Heri, penduduk asli sini. Saya penduduk asli Lombok, tempatnya di desa Pringgerate, kecamatan Pringgerate. Masih wilayah Lombok Tengah atau ini kan masih di Lombok Timur, wilayah ini. Di apa namanya, Pantai Pink ini. Kenapa sih ini kok dinamain Pantai Pink? Ini dinamain Pantai Pink karena pasirnya itu di waktu tertentu dia warnanya pink. Terus kalau sekarang gini nggak bisa kelihatan pasirnya warnanya pink gitu? Agak sore baru bisa kelihatan agak sore. Oh gitu. Kalau kita mau lihat yang pink banget itu warnanya itu kan ada di foto-foto di Google itu ya. Iya. Nah tapi kalau ini saya, apa ya saya nggak tahu penyebab, apa penyebabnya. Tapi yang jelas pasirnya memang benar pink. Pink. Cuma kadang-kadang pencahayaan ini yang membuat dia kelihatan. Jadi pink. Benar pinknya itu nyata pinknya sama warna berbeda yang lain. Tapi kalau pasirnya kita ambil, kita lihat gini warnanya biasa ya? Apa pink juga? Pink dia, dia ini kan karangnya ini. Oh, ini karangnya. Karangnya itu sama warna berbeda. Karangnya itu sama warna berbeda. Kalau dipahatikan itu dari dekat dia pink dia. Oh gitu. Atau dilihat dari jauh gitu? Ya. Kalau dari jauh, malah kameranya itu. Bagus itu bisa. Bisa kelihatan gitu ya. Oh gitu. Sore biasanya. Sore. Sore kelihatan sekali. Kalau kita kesini sore kan pulangnya sampai matahari malam dong. Pagi enggak bisa pagi? Pagi. Nah, kalau pagi saya kurang tahu dulu pagi. Kalau sore tahu ya. Nanti saya tahu dia bisa kelihatan. Pada air di Bapak Dabu. Karena pantulan cahaya ya. Itu karena pantulan cahaya nampak jadi pink. Oh gitu. Ya mudah-mudahanlah suatu saat. Kalau sekarang enggak kelihatan kan? Iya, enggak kelihatan apa-apa. Ya biasa-biasa aja. Kalau nanti coba diambil aja sedikit pun nanti coba. Dicoba ya. Baru bisa kelihatan gitu. Bisa kelihatan. Oke. Oke nanti saya coba sih. Siap-siap. Terima kasih mas. Sama-sama. Pasirnya saya ambilin nih. Nanti bisa diperhatikan. Yang merah-merah. Yang merah-merah. Yang merah-merah itu ya. Ada bintik-bintik tuh yang warna merah. Ini kalau diambil dari. Udara gitu. Ketinggian agak. Tingginya dia mengumpul merah gitu ya. Lihatannya pinknya. Jelas kali. Iya, iya. Ini dari apa? Karang ya? Ini dari karang ini. Dari karang. Cahang karang gitu ya. Terumbu karang disini karena memang banyak terumbu karang. Kalau misalnya senang bule-bule itu para anak-anak disini. Di bawah itu. Ikannya juga bagus-bagus. Apalagi di agak sebelah sana itu. Iya, iya. Kita berani sembarangan kita, apa namanya, berenang ke tengah itu bisa merusak terumbu karang tuh. Oh, harus dijaga dong. Makanya harus kita pakai alat ke situ tuh. Oh, kalau masuk ke bawah air itu. Iya. Cepat sekali rusak terumbu karang. Iya, iya. Oh, iya. Jadi harus kita renang. Iya, iya. Terima kasih, mas ya. Sahabat, begitulah kenyataan. Pasir keputihan tersebut tercampur serbihan karang kemerahan yang telah mati dan terbawa ombak ke tepi pantai. Itu yang membuat pasir putih bercampur dengan karang merah muda sehingga berwarna menjadi pink. Belum lagi, air laut dan sunar matahari sore membuat warna menjadi jelas. Namun, tidak selamanya pasir di pantai pink berwarna merah muda. Ada kalanya pantai tersebut memiliki pasir dengan warna pada umumnya, yaitu putih keguningan. Sahabat, bagaimanapun Indonesia ini penuh dengan keelokan alamnya. Salah satunya adalah pantai pink ini. Itu karena semua anugerah dari Allah SWT. Maka kita sebagai warga berkewajiban memeliharanya. Jangan sampai rusak-grantakan tanpa meninggalkan jejas yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!